selamat pagi dulu jelasin penjelasan hari ini modulnya adalah olahraga lutut spesifik lagi khususnya yang sakit lutut dimulai dengan kalau turun tangga maka turunnya kayak kepiting satu dulu satu dulu terutama kalau turun yang turun yang mana tergantung yang sakit mana yang untuk menumpu yang sehat yang kakinya turun belakangan yang sakit itu cara untuk kita turun dari hari ini olahraga untuk sakit lutut yang gak sakit lutut gimana? ya gak masalah kan saya juga tidak sakit lutut orang diabetes itu juga banyak olahraga lutut seperti jalan kaki misalnya tapi kita hari ini tidak jalan kaki ini ceritanya waktu kami berdua ke Amerika istri sudah agak mending tapi di airport ya masih pakai kursi roda jalannya sudah hati-hati tapi sudah gak pakai tongkat dengan pola nafas laku glukosamin itu diambil dari pola kaling pagi makan kayak 4-5 sendok siang lagi, malam lagi jadi makan biasa saja masanya gimana? ya dia beli saja lalu diencarkan supaya gulanya gak banyak keambil terus dimakan tiap hari sewajarnya saja segala suatu sewajarnya saja nah lalu dengan begitu sudah ada perbaikan tapi jalannya masih sakit waktu ke Amerika kita nginep 5 orang yang kebetulan sakit lutut lalu diajari suruh beli balon ini balon buat yoga yang gak diambil pun gak apa-apa ya beli pemberat kaki pemberat kaki jadi walaupun lututnya sakit tapi justru harus dilatih ototnya otot di sekitar lutut beli namanya loops band ada 5 warna yang satu udah kutus yang paling tipis jadinya ada 5 warna beda-beda ketipisan ketebalan makin tebal yang warna ungu makin berat nah sekarang kita menggunakan ini gimana? untuk orang yang sakit lutut posisi bisa duduk bisa tidur saya peragain yang duduk dulu pertama balonnya kita taruh di sini lalu ditekan dengan demikian otot-otot paha diperkuat karena ototnya kan sebelah sini sebelah sini sebelah sini sebelah sini waduh pakai gambarnya bicep, tricep apa segala macam namanya susah pokoknya prakteknya aja gimana tarakan lepas ini boleh sebenarnya kalau secara ilmu mau tarik buangnya bisa tarik nafas atau buang nafas tarik nafas atau biasa saja ada kita latihan tarik tekan tekan ini berarti kita menguatkan otot yang menekan dari arah sini latihan aja begini orang biasa juga bagus nah ini bisa sambil tidur bisa sambil duduk lalu gimana dengan karetnya karetnya kita pasang di kaki juga kita pasang di kaki lalu kita rentangkan kalau dari pendekatan butuh energi yang kuat malah begini pas lepas nafas barek nafas tapi kalau pendekatannya autonomic nafas sistem boleh juga tarik nafas buang nafas jadi ada dua ilmu yang saya jumpai kapan tarik kapan lepas kekentangan oke mana saja sebenarnya waktu saya tanya kemarin Pak Tommy kalau kebalik gimana yang harus yang harus buang nafas itu pas butuh kekuatan kalau memang betul-betul yang memang kayak berah sesuatu tapi kalau ini-gini tarik nafas kan dadanya terbuka dari pendekatan ilmu badan ini kan tarik nafas sekalipun dikasih beban karena beban kita tidak seberapa maka bisa tarik nafas buang nafas tapi kalau mau sekarang dengan ilmu yang baru pas butuh kekuatan itu yang buang berarti malah buang nafas tarik buang nafas tarik ini kayak kebalik tapi sebenarnya tidak masalah karena pendekatannya berbeda-beda tarik nafas kadang kan begini kita ngomong buang nafas tarik nafas pas buang nafas itu butuh energi betul kalau kita bicara energi makanya misalnya ada batu-bata kita tarik nafas itu energinya keluar saat buang tapi waktu saya belajar autonomic nervous system tarik nafas itu malah lepas energi simpatik nervous system lepas glukus lepas kortisol tekan insulin tapi waktu lepas nafas itu malah pas simpan glukus jadi kalau pendekatan ini maka justru menjadi tarik nafas buang nafas karena tarik nafas itu glukus dilepas berarti energi di metabolisme makanya sebenarnya kalau menurut saya tarik nafas itu sebenarnya kekuatannya waktu tarik energinya itu tinggal disalurkan saja tapi kan ini memang beda pendekatan ilmu kapan butuh tarik kapan butuh lepas sekarang kita tidak usah kita lagak untuk latihan lutut nafasnya kalau saya yang menurutkan tarik nafas buang nafas atau nafas biasa pelan-pelan water breathing ini sambil begini untuk mematih otot pihak yang berbeda kalau tadi ini kan berarti yang kita lakukan sebelah sini kelihatan sedikit penetraksi begitu narik otot yang sebelahnya kita latihan kalau punya karet sambil di kantor bisa latihan sering-sering aja sering-sering aja kan ini karet yang warna mana sekali lagi tadi warnanya macam-macam pilih dari karet yang paling enteng dulu ada tulisannya ada beli di online ini misalnya tulisannya medium bintangnya tiga ini heavy tambah hatinya ada empat ini yang light enteng enteng mulai dari yang paling enteng apalagi omak-omak opak-opak udah 70 tahun mulai dari yang paling enteng nanti bertahap ganti tali yang super heavy yang paling kencang kalau sudah tadi membuka kaki mengkankankin kaki ini sekarang lompat dulu ke mumpung lagi hidup ini dipasang pemberat kakinya pemberat kakinya jadi lupa lututnya sakit kok malah dikasih pemberat kakin yaitu dia sakit lutut itu karena meniskus bantalan-bantalannya itu soat probek ketekan sama tulang supaya tidak ketekan maka ototnya harus dikuatkan sehingga misalnya ini adalah tulang bunder lutut lutut kaki itu tempuran lutut kan ada bundernya lalu ini paha ada tulangnya ini bawah nah begini deh yang bunder ini temburung lutut lalu yang di bawah ini betis ke bawah yang ini paha nah kalau otot paha dikuatin itu tulangnya ini narik ditarik sama otot sehingga tidak nekan makanya tidak sakit kebanyakan itu probeknya bukan di sini kebanyakan yang di atas tapi kita kuatin dua-duanya sehingga ini kita ini temburung lutut ini tulang itu ototnya kuat narik nah mungkin meniskusnya masih robek-robek juga tapi kita sudah umur ya 60 tahun ke atas saya 60 istri 58 tapi kalau tidak ketekan ya maka rasa sakitnya hilang nah harapannya dengan olah nafas makan sehat meniskus pun walaupun dokter bilang kalau meniskus sudah tidak ada kenarsisa lagi sudah tua ya jaga saja sampai aus ya kita percaya menjijat sepertinya bisa jalan kaki naik bukit lagi nah sekarang kita pasang pemberat di kaki supaya latihan latihannya gimana yang paling gampang latihan cuma angkat kaki saja tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas pakai pemberat mau pakai sepatu tentara ini ada strap seperti ini ada sekarang bentuknya itu bisa diatur skalanya jadi bisa sampai dua kilo jadi kayak bar ada tali lalu bisa ditambah 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 lalu dengan pemberat yang sama dengan pemberat kaki yang sama kita berdiri kalau yang luputnya sakit seperti kita ajarkan gerakannya itu sama cuma kalau yang sakit lutut dengan tangan di sini latihan terus arena lepas arena lepas lututnya sakit pegangan kalau yang tidak sakit sekarang kita praktek saja sekalian makin pelan makin bagus karena ototnya makin dilatih dia pelan-pelan sekarang istri saya sudah bisa tanpa kursi sudah bisa semua gerakan itu sekarang saya bisa pakai kursi bahkan nanti waktu turun begini tidak nampak cuma diayun-ayun terus itu kaput ini dua-duanya kuat kalau yang masuk utama ya waktu begini pelan nampak biar disidahan kalau sudah nanti ini ini kenapa ini pengel banget memang dilatih ototnya kuat tapi tidak membuat tembuk kalau tembuk sakit masih pakai kursi dan jika di sebelahnya tindakan juga kursinya kalau tidak sakit lutut tidak usah pakai kursi nah yang pakai pemberat kakinya jauh-jauh itu ada unsur untuk keseimbangan bisa juga misalnya Pak saya tidak punya pemberat ya sudah pakai saja talinya pakai tali tidak pakai pemberat misalnya kalau di dobel jadi nanti misalnya punya tali tapi belum beli pemberat pakai tali saja makanya saya tidak sakit lutut lajin begini pahanya kenceng tidak bergelambit jadi tidak sakit lutut tidak apa-apa juga ayo ikut bu lajin biar pahanya kenceng kita juga tidak sakit lutut kita bisa pakai berat sekaligus pakai tali masalah juga biar pahanya kenceng oke lalu ganti depan belakang nanti depan belakang pakai tali kalau pakai tali rendunya oke sekali lagi pelan-pelan sekali lagi jangan bergantung tarik porsi tarik maju tarik ke belakang buah nafas ya maka ini rendu tidak bisa jauh ya sampai nanti istri saya pun tanpa tali dia sudah bisa gerakan pesawat terbang jangan sakit lutut jangan tapi kalau tidak dilatakan dicoba sakit sudah jangan begini cukup tidak boleh bisa hati-hati tadi ototnya kuat sekali terbang terbang Apabila segera mulai sembuh Kalau enggak, lagi-lagi Hanya begini-begini aja Jadi semuanya Bertahap, hari ini saya banyak Bicara-bicara yang terutama yang caget dutut Banyak mana yang caget dutut Dutut di post Instagram Yang lihat sampai 30 ribu Maka hati-hati yang dutut Kalau sembuh, kalau mulai bisa Masa imbangan Terima kasih Sekarang juga untuk lutut Tapi sambil tiduran Gerakannya banyak Untuk olahraga lutut Yang sambil tiduran Saya Di lantai jarak Karpetnya Sekarang olahraga lutut Sambil tidur Yang tidak lutut pun Kalau apa Pahanya Kenceng Bagaimana kita ikut perutnya Kenceng Lampil-lampil di paha Hilang Melihat pahanya Kayak anak muda Sambil tidur Sama Kita lebih relax Kita bisa Tarik Lutut Dan sekali lagi Tekan Namanya Sampai ini Tekan Tentunya bola Tekan Yang tidak punya pola Hanya untuk menunjukkan Kita pilih Salah satu tali Seperti tadi sama Bedanya Kalau kita tidur Kita bisa posisi miring Posisi miring Lalu yang dilatih Berarti hanya salah satu Kaki Yang mana? Yang di atas malah yang sakit Karena itu yang kita latih Ya Posisi tangan Kepuatan Nanti kalau masih mau Kepuatan Nanti kalau masih mau Kepala Kepala Jadi kita tekuk dulu Kakinya Terus kita buka Kaki yang sakit Adalah yang di atas Kita fokus Melatih Yang di atas Apa yang sakit Maka posisi Yang di atas Kalau yang Kaki tangan Jadi berbalik Berbalik Dan itu yang Dibuka Terus sama Dengan Posisi Angkat kaki Tidak punya tali pun Tidak masalah Punya tali Pakai tali Belum beli alat Tanpa alat Sudah punya pemberat Boleh double Sudah pakai pemberat Pakai tali Tapi semuanya tertahap Justru dimulai Dengan tanpa alat Lututnya Kanannya sakit Maka Kanannya Lebih sedih Angkat pelan-pelan Luang pelan-pelan Tapi jangan lupa Yang diri juga diangkat Jadi misalnya Yang sakit Lutut kanan Maka kanan dua kali Tarik pelan-pelan Buang pelan-pelan Tarik Kaki Tarik nafas Turunkannya pelan-pelan Lebih capek Biar kamu salah lama-lama banget Tujuannya Tujuannya Membuat Latihan pada otot Pelan-pelan Walaupun kirinya sehat Jangan Tidak dilatih Latih Satu kali Terunikan lagi Yang punya tarik Yang punya tarik Katakanlah sebelah Sebelah diri yang sakit Maka nantinya yang dipertahap Setelah tadi Nangkatnya sekuatnya Tarik atas Sekuatnya Beruntungkan lagi Makan nantinya Boleh dicoba Kita melatih otot Dengan dibantu Ditarik Ini seberapa kuat Berangkatnya tidak sakit Sampai ini bisa 90 derajat Sampai badan kita Lentur Ya body setting Bisa pagi Bisa sore Supaya kita Sarapnya Lentur Bahkan tubuh kita Juga Lentur Nah ini karet Bukan sesuatu Yang kayak kita Tendang barang Angka geban Bahaya Ya Begitu kayak anak sakit Lepaskan Ya Lutupnya Kita Latih Sekarang dengan Masih Bicara lutut Ya Bicara lutut Tadi kan kakinya Didetuk Sekarang kakinya lurus Tapi pakai Tali Nah katakanlah Yang sakit Kaki kiri Maka mulai dengan Gerakan yang Sama Ya Kayak tadi Cuma tadi begini Ya Sekarang begini Itu otot yang berbeda Yang dilatih Tarik Buang Kelantuan Ini Paha Kepala banget Apalagi Talinya warna ungu Nanti Jadi Pahak Dari Tali yang paling Tipis Tipis Bisa Lima kali Nanti bisa Enam kali Tarik Nanti bisa Lapan kali Tarik Nanti bisa Sepuluh kali Angkat Nah Bisa Tali yang lebih Tebel Mungkin hanya Tiga kali tarik Sudah pegel Bagi Yang lain Silahkan Coba Juga Tetap Keluar kaki Kanan kiri Tetap dilatih Oke Hari ini Masalah Teruntutan Itu Terakan-terakan Dan Terus Berat Terus 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 Sudah Cukup Ya Nah Latihannya Berapa lama Mulai dengan Sehari Sekali Aja Dulu Pagih Hari Karena Kalau Belum Pernah Latihan Body Stretching Sehari Sekali Aja Udah Pegel Banget Maka Sehari Sekali Nanti Sehari Dua Kali Bahkan Itu Maksimum Sehari Dua Kali Kenapa Olahraga Itu Tidak Boleh Banyak Banyak Kalau Banyak Banyak Malah Ototnya Menyusut Karena Stres Kortisolnya Kebanyakan Jadi Latihan Otot Latihan Nafas Itu Sama Bim Hof Dua Waktu Kita Tarik Buang Tarik Buang Tarik Buang Itu Sebenarnya Lebih Banyak Kortisol Bahkan Maka Gula Bisa Naik Tapi Sengaja Ya Tarik Buang Diem Nah Waktu Diem Tenang Doa Supaya Itu Menjadi Bagian Dari Parasympathetic Nervous System Setelah Stres Tarik Buang Tarik Buang Tarik Buang Tarik Kuat Buang Cepat Itu Lebih Arah Malah Ke Sympathic Tone Waktu Kita Buang Lalu Diem Lalu Tarik Terus Relaksasi Itu Sistem Itu Kan Ada Sympathic Tone Ada Parasympathetic Tone Jadi Setelah Sympathic Nya Luar Biasa Sikasih Stres Kasih Beban Trigger Diakhir Dengan Relaksasi Maka Paru-paru Kuat Itu Bicara Paru-paru Sekarang Bicara Dengan Otot Sama Juga Kita Olahraga Beban Itu Ngasih Stres Otot Yang Rusak Dengan Body Stretching Dengan Latihan Tadi Nah Tapi Tubuh Ini Terpicu Didorong Dimotivasi Sel-sel Untuk Membelah Diri Regenerasi Sel Menambah Jumlah Yang Menggantikan Yang Rusak Nah Maka Tapi Itu Terjadi Kalau Kita Ada Dua Faktor Yaitu Bahan Paku Dan Istirahat Jadi Kalau Body Stretching Nanti Malam Tidurnya Pules Harus Tidurnya Cukup Sama Orang Fitness Fitness Kalau Guru Menit Karena Itu Body Building Waktu Lebih Keras Lagi Body Stretching Yoga Yoga Kelas 45 Menit Itu Paling Panjang 30 Menit Cukup Tapi Nanti Malam Deep Sleep Butuh Istirahat Tidak Boleh Over Saking Sembuh Latihannya Kebanyakan Nanti Malah Otot Menyusut Sehari Dua Kali Cukup Dimulai Sehari Sepagi Sekali Terus Untuk Menambah Untuk Membantu Pelumasan Itu Glukosamin Tapi Yang Kita Latih Otot Jadi Glukosamin Untuk Pelumasannya Supaya Tidak Sakit Otot Butuh Protein Maka Makan Protein Yang Baik Ikan Telor Kalau Kanker Mungkin Tidak Boleh Makan Ikan Telor Ada Yang Boleh Tidak Boleh Kankernya Mana Atau Protein Herbal Dari Kacang Kacangan Bisa Susu Herbal Atau Kalau Enggak Makan Kacang Langsung Protein Kacang Almond Kacang Kedeli Kacang Ijo Kacang Kacang Mengandung Protein Kalau Kacang Mete Ada Yang Pegel Pegel Kacangnya Digoreng Coba Dikugos Mese Mete Dikugos Mete Dimasukin Ke Capcai Protein Protein Itulah Bahan Bagunya Otot Atau Minum Kefir Kefir Itu Ada W Protein Perantai Pendek Makanya Kenapa Saya Dari 2009 Minum Kefir Kita Bisa Beli W Kalau Kita Orang-orang Yang Mau Bangun Otot Bisa Beli Protein W Membangun Masa Otot Cuma Kebanyakan Yang Dijual Gulanya Tinggi Karena Untuk Orang Berenergi Untuk Angkat Beban Maka Saya Bikin Kefir Yang Beningnya Itu W Yang Putih Itu Ker Putihnya Lemak Tapi Lemak Bagus Karena Lemak Susu Yang Sudah Dipen Tapi Tapi Kalau Hanya Protein Minum Yang Bening Maka Bikin Kefir Dari Susu Yang Non Fat Tapi Harus Yang Pasteurize Kalau Yang Sterilisasi Bakteri Sudah Tidak Mau Makan Manusia Saja Mau Makan Bakteri Lebih Bagus Lebih Sehat Maka Yang Pasteurize Susu Murni Nanti Diambil Protein Yang Non Kanker Karena Yang Kanker Ini Plus Minus Pro Dan Contra Kalau Sudah Kefir Boleh Dan Seterusnya Pusing Kalau Orang Berdebat Makanya Yang Orang Kanker Saya Sarankan Masuk W.A. Kanker Banyak Orang Yang Sudah Sembuh Dari Kanker Belajar Dari Penyintas Dari Orang Yang Sudah Sembuh Sama Juga Belajar Diabet Saya Diabet Saya Sembuh Saya Lepas Insulin Saya Lepas Obat Saya Bisa Ngajari Apa Yang Bukan Saya Tahu Tapi Yang Saya Ajarkan Sakit Lutut Tapi Istri Saya Terparah Sampai Bisa Mendiri Dibotor Masuk Kamar Hotel Sekarang Sudah Bisa Google Voicenya Ngomong Sendiri Jadi Kita Bisa Latihan Dan Menjadi Sehat Terima Kasih Semoga Teman Teman Bisa Sembuh Terutama Yang Sakit Lutut Seperti Istri Saya Dari Terparah Turun Dari Mimbar Ceramah Karena Istri Saya Juga Ambat Tuhan Berdua Dengan Saya Tapi Saya Tinggal Ke Kota Yang Lain Karena Saya Ada Pelayanan Di Kasih Terima Terjadi Tiap Tiap Olah Nafas Wimbof 2 Tidak Kuat Berdiri Itu Berarti Bukan Hanya Maniskus Tapi Peradangan Wimbof 2 Anti Inflamasinya Kuat Sekali Simak Di Modul Wimbof 2 Dan Inflamasi Saya Jelaskan Bagaimana Wimbof Bisa Mengatasi Inflamasi Peradangan Kekorokannya Sakit Kakinya Sakit Tidak Bisa Jalan Wimbof 2 Emergensi 2 Jam Sekali Tapi Kalau Sudah Sehari Sekali Relaksasi Malamnya MBSR Harus Imbang Tapi Emergensi Boleh Itu Dengan Cepat Besok Paginya Udah Jalan Minggu Kejadian Tidak Bisa Sabtu Minggunya Udah Kotbah Lagi Berdiri Pulang Baru Latihan Sekarang Sudah Bisa Panjat Gunung Bukit Tapi 8 Kilo Naik Ada Tangganya Lagi Turun Sepedaan Jalan Kaki Naik Tangga Turun Tangga Dengan Cara Yang Normal Teman Teman Juga Bisa Mengalami Kesembuhan Tanpa Harus Dioperasi Nurah Latihan Dan Olah Nafas Neger ifier Liberty